Kamen Rider adalah serial superhero yang dikenal banyak orang. Kamen Rider pun tak lepas dari banyaknya ciri unik di dalamnya yang membuat berbeda dari serial superhero Jepang lainnya. Sudah tentu pasti familiar di mata kalian fans Kamen Rider. Nah sekarang, akan kami sajikan unsur-unsur atau ciri khas yang melekat di franchise Kamen Rider ini. Apasajakah itu? Yuk kita simak! Motif hewan dari Kamen Rider adalah serangga. Pada masa awal berdirinya franchise ini, rupa Kamen Rider adalah cyborg berotot dengan motif serangga. Menariknya, ada bug eye yang melekat pada Kamen Rider, seperti mata serangga yang oval dan bulat berukuran besar. Bug eye adalah ciri khas kuat Kamen Rider. Simu Kamen Rider di era sawah atau jadul selalu menonjolkan bug eye ini. Walaupun desain kostum di setup Kamen Rider selalu silih berganti, serangga adalah motif utamanya. Sedangkan, di era heise dan rewa, Kamen Rider dengan motif serangga sudah tak jadi dominan utama. Karena, di era sekarang, sudah banyak macam tema hewan maupun non-hewan yang diusung. Tak ketinggalan, bug eye masih tetap diterapkan hingga sekarang. Dijamin, jika kamu yang awam melihat ini, akan mendapatkan gambaran mengenai khas rupa dari Kamen Rider ketika pertama kali melihatnya. Sesuai namanya, Kamen Rider secara harfiah ialah pengendara bertopeng. Penjabaran mudahnya, yakni pahlawan berarmor yang mengendarai motor. Kata Rider Mesin, memang sudah disinggung di cerita serial Kamen Rider paling pertama tahun 1971, yang merujuk kepada sepeda motor. Rider Mesin, bukan hanya pelengkap semata, tetapi mempunyai peran sentral ketika Kamen Rider bertarung melawan musuhnya. Seperti membantu melakukan perjalanan cepat melawan musuh, dan terkadang, melakukan atraksi pakai motor non-epik melawan musuhnya. Walaupun peran sepeda motor di era sekarang ini tak sentral lagi, disebabkan masalah di balik layar produksi syuting Kamen Rider. Tetapi Kamen Rider, tetap memiliki sepeda motor sebagai unsur khasnya. Untuk berubah menjadi Kamen Rider, jagoan kita membutuhkan sebuah alat untuk berubah melawan musuhnya. Peran sabuk atau belt adalah elemen utamanya. Di era Showa, belt para Kamen Rider selalu berukuran besar dengan berbagai motif. Umumnya, Kamen Rider era Showa punya kekuatan mistis, sehingga mudah untuk memunculkan belt secara langsung tanpa merasa terganggu, di mana belt tersebut sudah menyatu dengan tubuh mereka. Sedangkan Kamen Rider era Heisei dan Rewa, umumnya beltnya berukuran kecil, beragam motif, dan harus dibawa seperti biasa ketika ingin melawan musuhnya. Itulah perbedaan besar dalam penggunaan belt yang melekat pada tiga era tersebut. Jika kamu melihatnya melalui televisi nasional atau streaming video di internet, pahlawan yang mengenakan sabuk tertampang di perutnya bisa dipastikan itu adalah Kamen Rider. Di setiap serial Kamen Rider, selalu ada sosok heroine sebagai penyalur terhadap pengembangan karakter jagoan kita sang Kamen Rider. Peran mereka memotivasi Kamen Rider dalam membela kebenaran, juga memberi asupan dengan kekuatan hebatnya kepada si Kamen Rider agar semakin kuat. Selain untuk mensuper jagoan kita, terkadang heroine juga punya andil besar dalam pengembangan plot utama pada serial Kamen Rider tertentu. Cerita di Kamen Rider era Heisei, bahkan Rewa, sekarang banyak ditemukan hal seperti ini. Alasan mengapa Kamen Rider itu unik dibandingkan superhero Jepang lainnya, bahwa kekuatan Kamen Rider bersumber dari musuhnya sendiri. Contoh nyatanya, ada di serial Kamen Rider paling awal tahun 1971. Dimulai dari scene saat jagoan kita sedang ingin dijadikan cyborg olum musuhnya untuk jadi para jurut terkuat mereka. Setting hatubu toko utama ini berhasil diprogram, tapi tidak dengan otaknya. Proses penciptaan cyborg nyaris sempurna, tapi digegalkan oleh jagoan kita. Sehingga, kekuatan musuhnya malah digunakan untuk menyeram balik atau membela kebenaran. Scene ini bisa dikatakan selalu repetitif dalam mayoritas cerita Kamen Rider di era Showa, sedangkan di era Heisei dan Rewa, alur cerita yang disajikan sangat beragam, tidak terkesan lugas, dan dibuat tidak tertebak, yang membuat cerita Kamen Rider selalu seru untuk disaksikan. Alasan mengapa Kamen Rider jadi favorit banyak orang karena ceritanya yang kompleks. Pengembang karakter bukan hanya si Kamen Rider-nya saja, tetapi musuhnya pun terkadang bisa kita rasakan dinamika ceritanya. Dengan perkembangannya, alur cerita Kamen Rider di era modern penuh misteri, konspirasi, dan sebagainya, menjadi sangat kompleks, sehingga memunculkan plot twist yang seru-seru. Teman bisa saja jadi musuh, dan musuh bisa jadi teman. Selain itu, motif kejahatan tak selalu harus untuk menguasai dunia. Banyak motif beragam yang terkuat. Dimulai dari era Heisei memunculkan banyak Rider, di setiap serialnya hingga di Rewa ini masih diterapkan, menambahkan unsur dari cerita Kamen Rider jadi semakin kompleks. Dalam perkembangannya, bukan hanya sebagai teman bertarung sang Rider utama, tapi juga muncul Kamen Rider vilain yang jadi musuh, bahkan musuh besar. Nah, itulah ciri khas dari Kamen Rider yang unik dan beda. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan kalian semua yang selama ini jadi penggemar Kamen Rider. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.